Salam tawa, salam bahagia, salamu'alaikum. Salamu'alaikum. Sampu'ra Sun. Rambut saya sekarang diikat ya. Minggu kemarin memang digerai. Tadinya malam ini saya mau dikepang dua. Tapi gak boleh, kata mama takut mirip elip katanya. Menjadi seorang komika itu ternyata gak gampang ya. Terutama soal tampilan. Minggu kemarin rambut saya ini dikritik. Katanya gak jelas. Lurus enggak, kritik enggak. Sembarangan. Sembarangan ini. Padahal saya pernah melakukan survei kecil-kecilan. Sembilan dari sepuluh perempuan Indonesia mengatakan bahwa rambut saya ini bagus kok. Panjang dan berkilau. Padahal demi Allah ini cuma sampo. Demi Allah. Rambut saya panjang itu bukan tanpa alasan ya. Rambut saya panjang bukan tanpa alasan. Saya bercita-cita menjadi seorang penyair. Dan seorang penyair katanya harus mempunyai rambut yang panjang. Kenapa harus panjang? Karena semakin panjang rambut seorang seniman, maka semakin cerdas dan panjang pula pikiran kita. Menjadi seorang seniman. Saya ini kadang bingung ya. Karena begini, seorang seniman harusnya, harusnya ya. Seniman, manusia yang berseni. Artinya, mempunyai... Saya ini juris kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Hampir tujuh tahun. Nah sekarang boleh tepuk tangan untuk saya? Boleh, boleh. Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalaupun saya lulus, kalaupun saya lulus ini ya. Mudah-mudahan saya juga bisa menjadi seorang ahli bahasa. Karena menurut saya, para ahli bahasa hari ini, itu tidak konsisten. Dan nyari gampangnya aja. Begini, software di bahasa Indonesia kan menjadi perangkat lunak. Ini nyari gampangnya aja kawan-kawan. Software, mentang-mentang soft itu lunak dan wear itu perangkat, perangkat software menjadi perangkat lunak. Hardware menjadi perangkat keras. Kalau nyari gampangnya kayak gini, kenapa soft tech jadi pembalut? Mestinya kan soft tech teknologi lunak ya. Iya ya, teknologi lunak. Dan kawan-kawan, bahasa adalah paling indah itu puisi ya. Tapi hari ini puisi identik dengan kegalauan, dengan rindu, dengan cinta, dengan uya kuya. Padahal WS Rendra berbicara daya hidup dalam sajak-sajaknya. Wiji Tukul berbicara perlawanan dalam sajak-sajaknya. Nanang Modip berbicara karbu dan oli samping. Nanang Modip tukang bengkel sih. Tapi begini kawan-kawan, apapun profesinya, apapun profesinya, ketika kita kasih puisi, ketika kita kasih puisi, gaya bacanya itu hampir sama. Misalnya ya, profesinya apapun ya, kita kasih sajak Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu. Gaya bacanya begitu. Pintu teater dua sudah dibuka. Kepada pemimpin upacara, diharapkan memasuki lapangan upacara. RHK adalah Maha Benar Tuhan dengan segala firmannya. Assalamualaikum. Kamaludin pembawaannya tenang, menyenangkan. Kalau misalnya kamu memang tetap pada ranah seni, atau seniman itu, ayo kasih informasi kita yang baru-baru lagi, yang kita mungkin belum tahu. Karena kita bukan ada di situ. Kamu pengkilap malam ini. Makasih T ya. Gue suka banget, gue seneng banget. It's very unique. Baru banget. Dan gue pengen denger dan pengen lihat lo lagi. Itu aja sih. Makasih Bang. Aku Razun, kawargi-wargi Bandung. Mulai lah, subscribe, subscribe, stand up Kompas TV, di Youtube channel. Itu aja. Sub indo by broth3rmax